Kita ke berita terakhir, Tribuners Mama An, pemilik nasi pulut legendaris di Ambon sering nyanyi sambil layani pembeli. Nasi pulut Mama An dekat Rumah Sakit Sumber Hidup atau GPM kota Ambon sudah menjadi kuliner yang cukup legendaris di kota A berjolok manisnya ini. Betapa tidak nasi pulut buatan Selfiana Malai Holo wanita parubaya berusia 70 tahun ini sudah ada sejak sekitaran tahun 1974 lalu. Kini nasi pulut Mama An sudah melegendaris di kota Ambon kurang lebih 50 tahun. Setiap harinya Mama An harus menenak sekitar 11 hingga 15 kg beras ketan untuk dijual menjadi nasi pulut dengan campuran unti dan serikaya. Selain terkenal dengan kelezatan cita rasa dari nasi pulutnya yang sudah melegendaris, nampaknya Mama An juga terkenal dengan cara jualannya yang cukup unik. Pasalnya Mama An kerap bernyanyi sambil melayani pelanggan yang hendak membeli. Ketika ditemui tribunampun.com di kediamannya, Mama An mengaku nyanyian-nyanyian yang keluar dari mulutnya dengan suara pelan sebagai bentuk hiburan tersendiri baginya. Menurutnya, dengan kenaikan harga beras ketan yang semakin mahal membuatnya kebingungan untuk mematok harga maupun takaran nasi pulut jualannya. Nasi pulut yang dijual saat ini masih diharga Rp 5.000, jika dinaikkan menjadi Rp 10.000 maupun mengurangi porsi jualan, Mama An khawatir pelanggannya akan kecewa. Sehingga bernyanyilah Mama An sambil melayani pembeli yang setiap pagi hari sudah harus mengantri di depan rumahnya. Nasi pulut Mama An dijual setiap hari pukul 7 pagi hingga 8 pagi sampai dengan sebelah siang tergantung cepat atau lambat habisnya. Sambil nyanyi-nyanyi itu? Sambil nyanyi-nyanyi. Itu untuk apa kira-kira? Sambil senang hati saja. Dan kemudian sedang fledgantong secara sampai hampir, curi juga nari. Jadi, di musambil setiap hari ini sudah ada metak. Ini 1.000 malung menendoikan kemudian kulit juga bawang. download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia